Lanjut S2 Farmasi tanpa apotekar? Jawabannya bisa. Ini udah Cici cariin beberapa persyaratan daftar magister farmasi. Tapi khusus yang minat di magister farmasi klinis, itu ternyata harus apotekar. Kalau yang non-formasi klinis, bisa. S1. Kamu cari-cari aja di internet, banyak sekali informasinya. Dan BTW, anak lulusan farmasi, misalnya mau lanjut S2 ke non-formasi juga bisa. Contohnya, misalnya mau S2 Marketing atau mau S2 Business Administration juga bisa. BE, kamu ada minat ke sana? Boleh, cari aja informasinya, ada. Waktunya promo ya, Cici ada buku-buku dan les farmasi. Untuk bukunya ada buku siap kerja magang di apotek. Ada juga edisi rumah sakit. Terus ada buku peracikan. Buat yang bingung nentukan nomor kapsul, cara ngeracik puyar, kopi resep, yang iter-iter nyolesnya kayak gimana. Bisa cek aja, kamu ke profil CC, tekan tanda panah warna ungu, cari-cari, lihat-lihat, BE ada yang cocok. Beli bandel lebih hemat, ajak teman-teman juga boleh. Yang mau les farmasi bisa komen aja. Thank you.